Intro Halo rekan-rekan, dimanapun anda berada, selamat berjumpa dengan kami, Good English Channel Kali ini mengetengahkan, yang dulu rumit, disini cepat banget mengerti Kita mulai Yang pertama adalah cara mengemudi, how to drive Saya ingin tahu cara mengemudi Saya ingin I want I want Tahu To know To know Cara How How Mengemudi To drive To drive Saya ingin tahu cara mengemudi I want to know how to drive Reading practice Pada fase ini, anda dipersilakan untuk belajar membaca dengan membaca bersuara Kami akan contohkan dua kali Saya ingin tahu cara mengemudi I want to know how to drive I want to know how to drive Silahkan anda yang membaca Silahkan anda yang membaca Silahkan anda yang membaca Perhatikan kata kerja want I want to know I want to know Kata kerja want Bentuk pertama dia Ikuti oleh kata kerja know Sehingga ada to disitu I want to know Itu untuk Menggunakan dua kata kerja sekaligus Kata kerja want Bentuk pertama Bentuk keduanya wanted Dan bentuk ketiganya wanted Ini namanya perubahan kata kerja beraturan Yang disebut dengan regular verb Menggunakan kata kerja pertama Yang menyatakan suatu aktivitas Hari ini atau saat ini juga bisa berulang Dalam kalimat simple present tense Membuat kalimat tanya Perlu auxiliary verb Seperti do Does Atau did Disebut kata kerja bantu Untuk subjek I Gunakan do We Menggunakan do You Menggunakan do They Menggunakan do Subjek he Dan she Menggunakan does Dalam kalimat Simple present tense Sedangkan dalam kalimat past tense Anda menggunakan did Untuk semua subjek Sekarang membuat kalimat tanya Dari kalimat ini I want to know how to drive Kata kerjanya adalah want Bentuk pertama Sehingga dalam kalimat simple present tense Lalu sesuaikanlah kata kerja bantunya dengan subjeknya Kalau I Menggunakan do Kita lihat sekarang Do you want to know how to drive Ternyata terjadi perubahan subjek Dari I menjadi you Karena dalam pertanyaan tentu Menanya orang lain Bukan menanya diri sendiri Sehingga diri sendiri I Menanyakan kepada orang lain Menjadi you Itu perubahan yang juga harus diingat Kalau menjawab Ketika memilang ya Pertanyaan seperti ini Cenderung dijawab dengan jawaban singkat Do you want to know how to drive? Yes I do Sekarang lihat kembali bahwa Subjeknya adalah I Nomor dua Menolak permintaan Refuse a request Ibu menolak permintaanku Ibu My mom My mom Menolak Refuse Refuse Permintaanku My request My request Ibu menolak permintaanku My mom Refused My request Reading Practice Ibu menolak permintaanku My mom Refused My request My mom Refused My request Silakan Anda yang membaca Perhatikan kata kerja Refused Yang artinya menolak Ini adalah kata kerja Bentuk kedua Dari perubahannya Yang pertama Refused Yang kedua Refused Yang ketiga Refused Ini juga perubahan kata kerja Beraturan Atau Regular Ful Kata Refused Bentuk kedua Digunakan dalam kalimat ini Untuk kalimat Simple past tense Kalimat yang menyatakan Suatu peristiwa Atau aktivitas Yang terjadi Di saat yang telah Lampau Telah lewat Dan telah selesai Kalimat berikutnya Yang juga Dibuat Untuk menjadi Pertanyaan My mom Refused My request Kata kerja Refused Itu Bentuk kedua Dalam kalimat Simple past tense Tadi sudah Diingatkan di depan Bahwa Kalau terdapat Kalimat past tense Dengan ciri Kata kerja Bentuk kedua Maka Kata kerja Bantunya Adalah Did Untuk Semua Subjek Sehingga Bisa dibuat Seperti ini Did your mom Refused Your request Sekarang Menggunakan Did Kemudian Setelah itu Kata kerja Refused D Nya hilang Kembali Menjadi Bentuk Pertama Refused Ada perubahan Pada kata My menjadi Your My mom Ibuku Menjadi Ibumu Kemudian My request Permintaanku Menjadi Your request Permintaanmu Setelah itu Kita lihat Your mom Artinya Artinya Ibumu Sekarang Untuk membuat Jawaban Yes She Did She Itu adalah Kata ganti Orang Untuk Orang perempuan Yang tunggal Your mom Your mom Ibumu Ketika disebutkan lagi Digunakan kata ganti Dikunakan kata ganti Artinya Dia Nomor 3 Nomor 3 Telah memberi Have given Have given Orang itu telah memberi Brian Pekerjaan baik Orang itu The man The man Telah memberi Has given Has given Pekerjaan Job Job Bike Good Good Orang itu telah memberi Brian Pekerjaan baik The man Has given Brian A good Job Reading Practice Orang itu telah memberi Brian Pekerjaan baik The man Has given Brian A good Job The man Has given Brian A good Job Takkan dibaca Kalimat ini Menggunakan Has dan given Subjeknya The man Kemudian has Bukan have Karena subjeknya Tunggal Berikutnya Kata kerja Given Adalah bentuk Ketiga Atau Verb 3 Perhatikan perubahannya Give Gave Given Untuk kata kerja ketiga Given Sehingga kalimat ini Adalah kalimat Present Perfect Tense Menyatakan Satu peristiwa Atau aktivitas Terjadi Di saat yang telah lalu Dan masih ada hubungan Dengan saat berbicara Atau saat sekarang Misalnya Dalam kalimat ini Orang itu telah Memberikan Brian Pekerjaan Berarti Dulu diberikan Pekerjaan Sampai sekarang Masih Brian memiliki Pekerjaan itu Itu maksudnya Ada hubungan Dengan saat sekarang The man Has given Brian A good job Jika Kalimat ini Jadikan kalimat Tanya Ini Tidak lagi Memerlukan Auxiliary Verb Tidak perlu Kata kerja Bantu Karena kalimat ini Telah memiliki Kata kerja Bantu Yaitu Has Sehingga Kalimat tanyanya Akan menjadi Has the man Given Brian A good job Seperti Seperti itu Jadinya Cukup Memindahkan Has ke depan Karena dia adalah Berfungsi sebagai Kata kerja Bantu Tidak perlu Tidak perlu Nambahkan Kata kerja Bantu Yang lain Dalam Jawaban Juga Menggunakan Kata Ganti Orang The man Seorang Laki-laki Kata gantinya Adalah He Dia Seorang Laki-laki Has the man Given Brian A good job Yes He has Ingat He Berasal dari The man Ketika Disebutkan Lagi Gunakanlah Kata ganti Orang Yaitu He Untuk Seorang Laki-laki Kalimat Ini Adalah Berbentuk Present Perfect Tense Sudah Memiliki Kata kerja Bantu Has Yang Dikuti Oleh Kata kerja Ketiga Yaitu Given Nomor Empat Hari Yang Sibuk A busy day A busy day Kemarin Hari yang sibuk Buatku Kemarin Yesterday Yesterday Hari Day Day Sibuk Busy Busy Buatku For me For me Kemarin Hari yang sibuk Buatku Yesterday Was A busy day For me Reading Practice Kemarin Hari yang sibuk Buatku Yesterday Was A busy day For me Yesterday Was A busy day For me Silakan Silakan Dibaca Kalimat ini Menggunakan Was Yaitu Be Bentuk Kedua Dalam Bentuk Lampau Pas Lihatlah Perubahannya Yaitu Subject Yesterday Kemudian To be Kedua Adalah Was A busy day For me Adalah Objek Kalimat Yang Menggunakan Was Perubahannya Dari Is Bentuk Pertama Was Bentuk Kedua Dan Bin Bentuk Ketiga Kalimat Ini Menggunakan Was Bi Kedua Sebagai Kata Kerja Dalam Bentuk Kalimat Simple Past Tense Telah Terjadi Di Saat Yang Lampau Yesterday Was A busy day For me Kalimat Ini Memiliki Kata kerja Berbentuk To be To be Bentuk Kedua Yaitu Was Dalam Kalimat Simple Past tense Sehingga Kita Membuatkan Kalimat Tanyanya Dengan Cara Menggunakan Was Itu Juga Yaitu Was Yesterday A busy day For you Tinggal Menggunakan Was Saja Tanpa Memerlukan Kata Kerja Bantu Yang Lain Kemudian Perubahan Yang Terjadi Juga Pada Kata Me For me Untukku Kalau Nanya Berarti Untukmu For you Kata Yesterday Dalam Jawaban Kita Ganti Dengan It Kata Gantinya Was Yesterday A busy day For you Yes It Was Yes Yesterday Was Begitu Maksudnya Untuk Benda Digantilah Dengan It Untuk Benda Tunggal Kemarin Adalah Hari Atau Situasi Maka Diganti Dengan It Untuk Benda Tunggal Yang Bukan Orang Nomor Lima Saya Saya Akan Tidur I Would Sleep Would Sleep Saya Akan Tidur Saya Ingat Pekerjaan Rumah Saya Akan Tidur I Would Sleep I Would Sleep Saya Ingat I Remember I Remember Pekerjaan Rumah Saya My Homework My Homework Saya Akan Tidur Saya Ingat Pekerjaan Rumah I Would Sleep I Remember My Homework Reading Practice Saya Akan Tidur Saya Ingat Pekerjaan Rumah I Would Sleep I Remember My Homework I Would Sleep I Remember My Homework Silahkan Dibaca Perhatikan Saya Akan Tidur I Would Sleep Kemudian Saya Ingat I Remember I Would Sleep Dengan I Remember Adalah Sama-sama Bentuk Lampau Namun Untuk I Would Sleep Adalah Future Past Namanya Bentuk Akan Datang Tapi Di saat Yang Telah Lewat Sedangkan Remember Adalah Simple Past Menggunakan Kata Kerja Bentuk Kedua Sedangkan Would Adalah Bentuk Kedua Dari Will Digunakan Dalam Bentuk Kalimat Pasten Juga Nomor Enam Bisa Beristirahat Could Take A Rest Could Take A Rest Saya Bisa Beristirahat Di Tempat Tidur Saya Bisa I Could Beristirahat Take A Rest Take A Rest Di Tempat Tidur In My Bed In My Bed Saya Bisa Beristirahat Di Tempat Tidur I Could Take A Rest In My Bed Reading Practice Saya Bisa Beristirahat Di Tempat Tidur I Could Take A Rest In My Bed I Could Take A Rest In My Bed Silahkan Dibaca Kata Could Adalah Bentuk Pas Dari Can Artinya Sama Bisa I Could Saya Bisa Beristirahat Take A Rest Disitu Tidak Menggunakan To Take Karena Didepannya Bukan Kata Kerja Sedangkan Could Adalah Model Namanya Dikuti oleh Kata Kerja Tanpa To Berikutnya Perubahan Dari Can Menjadi Could Bentuk Pertama Can Bentuk Kedua Adalah Could Digunakan Dalam Kalimat Past Tense Waktu Yang Telah Lalu I Could Take A Rest In My Bed Kata Could Adalah Model Bentuk Kedua Dalam Kalimat Past Tense Could Juga Termasuk Kata Kerja Bantu Yang Bernama Model Sehingga Tidak Perlu Lagi Menggunakan Kata Kerja Bantu Yang Lain Tinggal Menggunakannya Yaitu Could You Take A Rest In Your Bed Ini Terjadi Perubahan Kata My Bed Menjadi Your Bed Dalam Pertanyaan Tentu Menggunakan Your Milik Ini Perubahan Yang Terjadi I Menjadi You My Menjadi Your Could You Take A Rest In Your Bed Jadi I Saya Menjadi Kamu Milik Saya Menjadi Milik Kemudian Ketika Menjawab Could You Berarti Subjeknya You Dalam Jawaban Gunakanlah I Karena Jawaban Adalah Dijawab Oleh Lawan Bicara Anda Yaitu You Yang Bicara Menyebut Dirinya Dengan I Atau Saya Yes I Could Yang Artinya Bisa Namun Dalam Waktu Yang Telah Lewat Dalam Kalimat Past Tense Nomor Tujuh Akan Dimulai Will Be 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 Will Be 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 Pelajaran Akan Dimulai Pukul Tujuh Pagi Pelajaran The Class The Class Akan Will Will Dimulai Be 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 Pukul Tujuh Pagi At 7 AM At 7 AM Pelajaran Akan Dimulai Pukul Tujuh Pagi The Class Will Be 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 At 7 AM Reading Practice Pelajaran Akan Dimulai Pukul Tujuh Pagi The Class Will Be 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 7 AM The Class Will Be 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 7 AM Silahkan Dibaca The Class Will Be 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 At 7 AM Subjeknya The Class Dikuti Will Kemudian Be 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 membentuk kalimat pasif dengan be verb ketiga dengan arti dimulai kata kerja ketiga dari began berasal dari begin began, began yang digunakan adalah yang bentuk ketiga, began kalimat ini bernama future pasif bentuk akan datang dan berpolakan pasif bentuk akan datangnya dengan will, kemudian pasifnya adalah pada be, dikutuk oleh verb ketiga the class will be begun at 7 am menggunakan kata will, yang artinya akan ini namanya model kemudian kita lihat untuk membuat kalimatannya will the class be begun at 7 am tidak perlu kata kerja bantu lain lagi karena will juga bisa digunakan untuk membuat kalimatannya karena dia berfungsi sebagai kata kerja bantu kemudian jawabannya adalah yes, it will untuk subjek it itu berasal dari the class yes, yang merupakan benda tunggal ketika dalam menjawab menggunakan kata ganti untuk benda tunggal adalah it yes, it will nomor 8 membantu dan memberi helped and gave dia membantuku dan memberiku petunjuk dia membantuku he helped me he helped me dan and memberiku gave me gave me petunjuk direction direction dia membantuku dan memberiku petunjuk he helped me and gave me some directions reading practice dia membantuku dan memberiku petunjuk he helped me and gave me some directions he helped me and gave me some directions silahkan dibaca he helped me and gave me some directions kata kerja helped adalah verb to demikian pula gave juga verb to dalam satu kalimat terdapat dua kata kerja yang berbentuk past tense ini karena ini dua buah kalimat digabungkan oleh kata n he helped me dan he gave me itu aslinya sehingga kedua-duanya tetap berbentuk verb to dalam kalimat simple past tense nomor sembilan bersemangat was excited was excited saya bersemangat memulai petualanganku saya bersemangat I was excited I was excited memulai to start to start petualanganku my adventure my adventure saya bersemangat memulai petualanganku I was excited to start my adventure reading practice saya bersemangat memulai petualanganku I was excited to start my adventure I was excited I was excited to start my adventure silakan dibaca I was excited adalah satu bagian dari kalimat ini menggunakan was yaitu verb to atau to be to dalam bentuk past tense kemudian excited adalah kata sifat yang berarti bersemangat setelah itu ada kata to start kata kerja lagi mengikuti to be was yang terakhir adalah my adventure petualanganku nomor sepuluh membuat api unggun made a campfire udara dingin dan kami membuat api unggun udara dingin the air was cold the air was cold dan kami membuat and we made and we made api unggun a campfire a campfire udara dingin dan kami membuat api unggun the air was cold and we made a campfire reading practice udara dingin dan kami dan kami membuat api unggun the air was cold and we made a campfire the air was cold and we made a campfire silakan dibaca perhatikan kalimat ini the air was cold menggunakan to be was bentuk kedua kemudian and we made a campfire kata kerja made juga bentuk kedua dapat kita lihat was be kedua made verb kedua juga terjadi seperti ini karena kalimat ini digabungkan dengan kata n the air was cold and we made a campfire jadi dua ada bagian kata kerja yang bentuk kedua dalam kalimat simple past tense rekan-rekan semua demikian tadi telah anda ikuti pembelajaran juga khususnya membuat kalimat tanya untuk beberapa jenis tenses simple present tense simple past tense yang menggunakan kata kerja dan menggunakan to be kemudian untuk simple future tense dan juga present perfect tense mudah-mudahan dengan mikian anda lebih jelas lagi bagaimana cara menggunakan kalimat positif kalimat tanya oke rekan-rekan semua terima kasih atas perhatiannya kepada rekan-rekan yang sudah subscribe terima kasih banyak kemudian rekan-rekan yang juga rajin nonton video sangat baik anda tidak skip iklan atau tidak melewati iklan itu penting banget untuk kemajuan channel ini juga rekan-rekan yang telah membagi-bagikan video-video yang ada di channel ini kepada orang lain teman-teman saudara-saudara itu juga sangat membantu perkembangan channel ini rekan-rekan yang rajin nulis komentar silahkan dilanjutkan pertanyaan jawab disitu akan kami jawab semua pertanyaan anda apabila kami tidak menjawab berarti komentar anda tidak bisa kami baca dalam artian tidak bisa dibalas walaupun sudah bisa dibaca kami tidak bisa menulis jawaban disitu karena tidak lagi bisa dibuka itu komentar anda kalau ternyata belum terbalas silahkan menulis komentar yang lain lagi dengan harapan kami bisa membalasnya demikian dekan-dekan semua mudah-mudahan banyak manfaat yang anda bisa temukan disini dan tentu pembelajarannya yang menyebabkan bahasa inggris anda terus meningkat oke sampai disini berjumpa kita kali ini sampai jumpa pada video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati